Sementara itu Samsul Ashar, calon wali kota kediri nomor urut 3 menyalurkan hak suaranya di TPS 01 Kelurahan Jagalan Kota Kediri bersama keluarganya. Tidak berbeda dengan pasangan lain, pihaknya menyatakan siap menang dan siap kalah. Samsul Ashar, calon wali kota kediri nomor urut 3 menyalurkan hak suaranya di TPS 01 Kelurahan Jagalan Kota Kediri. Dia datang bersama istri dan ketiga anaknya. Sementara wakilnya Teguh Juniadi terdaftar sebagai pemilih di Surabaya. Kehadiran anaknya meski tengah berada di Surabaya dan Jakarta untuk menempuh pendidikan, diakuinya merupakan kebahagiaan dan penantik semangat bagi dirinya. Tak berbeda dengan kedua pasangan lain, Samsul pun optimis akan kembali merebut tahta kepemimpinan di Kota Kediri. Jadi kita tentu merasa senang sekali ya, ada aturan-aturan yang kentap gitu, sehingga tidak semua masyarakat sekarang ini, apa namanya, menjadi teratur lah. Harapan dengan hasilnya nanti seperti apa Pak? Ya tentu kami menginginkan bahwa ini merupakan kalau nanti kami diberi amanah oleh Allah SWT untuk menurutkan masyarakat itu menginginkan kami menjadi seorang balik otak gitu aja ya. Adanya informasi... Harapannya itu menang. Menang. Meraih suara berapa Pak? Meraih suara berapa Pak? Kami gak menargetkan berapa persennya, kita serahkan semuanya pada Allah ya. Optimis Pak ya tapi ya? Ya insya Allah. Meski optimis untuk memenangkan pesta demokrasi ini, namun Samsul pun menyatakan siap menang dan siap untuk kalah. Sebagai konsekuensi pertarungan dalam kontestasi pilkada dengan tetap bersikap santun dan tidak melakukan kecurangan. Dari Kediri, Yanwardeddy, KSTV